Al-Fatihah 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 Tauan Datangnya betul-betul Terpaksa Karhan Karhan Makhluk Allah SWT Penuh kepada Allah SWT Tidak menyelisih sedikit pun perintah Allah SWT beda dengan Manusia Manusia ini ketaatannya Kepada Allah SWT Sukarela Tetapi sukarelanya kadang-kadang juga menyelisih Innahu innal insana Doluman Jahula, sungguhnya manusia itu adalah Makhluk yang Dolum, makhluk yang dia Jahul, dalam bahasa Arab Dolim sama dolum itu Dolum itu adalah Penyangatan, kalau bahasa Indonesia Amat sangat Dolim Kalau jahul Amat sangat bodoh Bukan seder bodoh, itulah manusia Tabiat manusia Terlebih ketika mereka meninggalkan syariat Allah SWT Mereka benar-benar jahul Dan mereka benar-benar Dolum Menganehnya diri sendiri Dan benar-benar bodoh Karena dia tahu Ketika dia meninggalkan syariat Allah SWT Artinya dia telah Mempersulit dirinya sendiri Orang yang tahu Kalau dengan meninggalkan syariat Allah Kemudian mempersulit kehidupannya sendiri Tidak lain adalah orang-orang yang amat sangat Bodoh Ketika rahmat Allah dijabut Maknanya Mereka sudah benar-benar meninggalkan syariat Allah SWT Sehingga itulah tabiat manusia Senantiasa mempersulit dirinya sendiri Dan senantiasa memperbodoh dirinya sendiri Sendiri Ini kejadian sekarang ini yang terjadi Kita Apa yang kita rasakan hari ini Adalah buah Daripada kesalahan kita sendiri Niri Lari dari rahmat Allah SWT Padahal Allah datang dengan rahmatnya Kita lari dari rahmat Allah SWT Maka tidak ada lain kecuali kita harus kembali Kembali Kepala rahmat Allah SWT Bagaimana cara kembali dengan rahmat Allah SWT Inna arsalnaka rahmatan lil'alamin Sungguhnya aku datang kepadamu Mengutusmu oleh Muhammad Kecuali untuk membawa Rahmat bagi seluruh alam Datangnya Rasulullah SAW Itu membawa rahmat Maknanya syariat yang dibawa Rasulullah adalah rahmat Untuk mendapatkan rahmat Ya kembali kepada Syariat Allah SWT Ikhwa rahimahumullah Wa lakawatiillah Kehidupan yang berikutnya Untuk bisa menuntaskan Kesulitan kehidupan dalam masa berikutnya Maka Allah memberikan solusi keberikutnya Mentakdirikannya Dengan apa? Kembalinya masa kelima Perubah apa? Masa khilafah Ala manhajin Nubuwa Ini takdir Yang telah maktub Ditakdirkan Allah SWT Bahwa nanti Akan mengalami kembali Kembalinya kaum muslim Kepada masa khilafah Ala manhajin Nubuwa Ini adalah takdir Allah SWT Tetapi ada takdir berikut Ini namanya takdir syarai Khobar Ada takdir berikutnya Takdir kauni Takdir kauninya begitu Khobar Nanti akan wujud Khilafah Ala manhajin Nubuwa Tapi takdir syarai ini Yang takdir kauni hari ini Yang berjalan Apa? Kita sedang Berada Di masa mulutkan Jabri Jabri ya Mulut kerajaan Sistem pemerintahan Yang tidak menghendaki Kita kembali kepada Islam Karena ini adalah Pola dari Matar-matar musuh Allah SWT Inilah Jadi Kita ini Memahamid ini Itu ketika Memahamid fitnah Akhir zaman ini Di antara hadis-hadisnya Dan alamat usaha Seakanlahkan Memang semuanya Terangkai Untuk menjelaskan Perjalanan hidup manusia Ini benar-benar Adalah batu uji Ujian Bagi orang-orang Mu'min Jadi ada khabar Yang merubah Takdir syari Bahwa orang muslim Itu tidak boleh Hidup di bawah Tatanan Selain Islam Ya ayuhal ladzina amanu Udkhulub Fisilmi Kahwawai Orang-orang beriman Masuklah kalian Di dalam Islam Secara Sempurna Baripurna Seluruhnya Jangan parsial Ketika kita Mengambil parsial Maknanya Kita jatuh Kedalam Perangkap Saya Syaitan Jangan kalian Mengambil Islam Sebagian Dan meninggalkan Sebagian Kalau kalian melakukan Yang seperti itu Pasti kalian Masuk ke dalam Perangkap Saya Syaitan Padahal Syaitan adalah Musuh yang Nyata Tetapi Kebanyakan Manusia Kau muslim Yang diantara Paling-paling Hari ini Justru Kau muslim Mengambil musuh Mengambil syaitan Itu sebagai Banyak Sebagai Kawan Seti Setia Syaitan 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 Insi Atau Syaitan Jin Jadi maksud Dalam Ayat ini Keduanya Syaitan Jin Wal In Mereka Saling Membih Sikan Rencana Makar Mereka Terhadap Kau Muslimin Syaitan Ketika Melakukan Hutuatnya Itu Di antaranya Yang pertama Tadlil Penyimpangan Penyimpangan Dari syariat Allah Subhanahu Wata'ala Dari Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Manahaj Manahaj Islam Melakukan Penyimpangan Dipaksa manusia Ini Diarahkan Untuk Melakukan Penyimpangan Penyimpangan Yang kedua Bentuk Hutuat Bentuk Tipu Daya Syaitan Yang pertama Tadlil Kemudian Kalau Tadlil Ini Tidak Bisa Mereka Melakukan Apa Taktumul Hak Diawali Dengan Talbisul Hak Qabil Batil Tidak Tidak Mungkin Seorang Itu Bisa Menyembunyikan Syariat Allah Kecuali Dia dahului Dengan Mencampurkan Sesuatu Yang batil Dengan Hal Hak Menyamarkannya Untuk Menyembunyikan Kebenaran Yang hakikat Tadlil Kemudian Talbis Kemudian Taktumul Hak Kemudian Berikutnya Adalah Tazzin Merupakan 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 Salah Satu Khutuat Fitnanya Shaitan Memperi Tazzin Memperindah Menghiasi Sesuatu Yang buruk Menjadi Sesuatu Yang Bahaya Arriba Disebut Bunga Kenapa Kalau disebut Ular Kenapa Nggak disebut Ular Atau Dengan Kiasan Yang buruk Tetapi Disebutnya Sebagai Bunga Bunga Itu Indah Azim Atau Apa Saja Yang Wujudnya Mungkar Disebutnya Sebagai Sesuatu Dengan Sesuatu Yang Baik Bentuk Penindasan Tersistem Banyak Bentuknya Banyak Tapi Mereka Menyebutnya Dengan Sesuatu Yang Indah Pinjaman Atau Yang Bentuk Yang Lain Dalam Bentuk Kemongkarannya Yang Perzinahan Sebutnya Kan Macem-macem Yang Indah Indah Gak 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 Itu Merakuan Tersin Bentuk Pengindahan Yang Berikutnya Kalau Ini Semua Gak Berhasil Setan Itu Anak Kecil Pahamnya Wajahnya Kayak Apa Wajahnya Apa Wajahnya Ser Seram Ketika Mereka Datang Dengan Wajah Yang Indah Gak Berhasil Maka Dia datang Dengan Wajah Yang Seram Bentuknya Takhwif Menakut Nakuti Bahkan Rasulullah S.A.W. Para sahabat Di Madinah Pun Diancam Diancam Dari Kalangan Sin Dengan Bentuk Seram Juga Dengan Ancaman Di Awal Masa Hijrah Di Madinah Itu Mereka Diancam Ketika Mereka Meninggalkan Berhala Berhala Orang Kabir Diancam Apa Mereka Tidak Punya Anak Mandul Iya Kan Dan Ketika Tahun Satu Dua Tahun Pertama Di Madinah Tidak Ada Orang Muslimah Yang Melahirkan Hampir Hampir Itu Sudah Diancam Tapi Berikutnya Lahirlah Kawan Muslimah Untuk Membatalkan Ancaman Tidak Cukup Disitu Kalau Wahmiah Mereka Tidak Bisa Ditakut Takuti Dengan Wahmiah Atau Sesuatu Yang Yang Berupa Tadi Itu Wahmiah Itu Ketakutan Yang Sifatnya Psikologis Iya Ancaman Psikologis Gak Bisa Mereka Datang Dengan Ancaman Yang Sifatnya Fisik Ujung-ujungnya Adalah Paling Ujung Dari Ancaman Fisik Adalah Pembunuhan Mereka Datang Dengan Itu Itulah Kutuatnya Setan Semua Datang Macem-macem Dan Setan Itu Nanti Pensiunnya Sampai Ya Omil Akhir Artinya Apa Yang terjadi Sekarang Juga Dilakukan Oleh Setan Dengan Hal Tadi Itu Yang terjadi Hari Ini Juga Sama Seperti Itu Termasuk Khalifah Khalifah Di zaman Mulkan Jabriya Eh Di zaman Khilafah Rashida Mulkan Jabri Mulkan Adudan Itu juga Diancam Dengan Ancaman Yang sama Dengan Cara Kutuat Tipu Khilafah 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 Bahkan Yang paling Detel Itu Yang bisa Kita Runtut Itu Khilafah Usmani Karena Lebih Dekat Dengan Kita Bagaimana Tipu Daya Sheton Sheton Ins Itu Menampakkan Hutuat Mereka Untuk Menjauhkan Kau Muslimin Yang Akhirnya Mereka Berhasil Memisahkan Kau Muslimin Dari Khilaf Khilafah Artinya Mengambil Memutus Kehidupan Kau Muslimin Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Kedoliman Orang-orang Kedolim Kecuali Orang-orang Mu'min Selama Orang-orang Mu'min Ada Maka Kedoliman Sudah Pasti Menjadi Musuhnya Orang-orang Mu'min Padahal Orang-orang Kafir Itu Tidak Pernah Bisa Hidup Kecuali Dengan Kedol Kedoliman Kenapa Mereka Musuh Kalau Muslimin Bukan Mau Jadikan Antum Mereka Jadi Kafir Itu Iya Dalam Rangka Apa Supaya Antum Tidak Memusuhi Mereka Sebagai Orang Ghalim Itu Hakikatnya Bukan Supaya Antum Masuk Kristen Kembali Kristen Tidak Tetapi Hakikatnya Kalian Supaya Tidak Bisa Menampakkan Orang Orang Mumin Hakikatnya Itu Karena Mereka Itu Melampiaskan Seluruh Hawah Nafsunya Maka Satu Satunya Musuh Terbesar Mereka Adalah Tegaknya Tatanan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Muka Kumin Kalau Orang Mumin Satu Saja Melihat Kedoliman Atau Kemungkaran Saja Wajib Untuk Merubahnya Apalagi Tegak Dalam Sebuah Sis Sistem Jadi Orang Mumin Satu Saja Ketika Melihat Kemungkaran Harus Merubah Dengan Tangannya Kalau Tidak Bisa Berubah Dengan Hatinya Apalagi Ini Orang Orang Mumin Ba'uduhum Mimbak Dem Ya Muruna Bil Ma'ruf Wayan Hauna Anil Mungkar Itulah Asas Kemimpinan Islam Jadi Tidak Mungkin Di Dalam Sistem Pemerintahan Islam Itu Ada Kedoliman Yang Bisa Tegak Atau Kemungkaran Yang Bisa Wujud Padahal Kedoliman Dan Kemungkaran Itu Adalah Manifestasi Daripada Orang-orang Kekafir Wujud Daripada Kekafiran Mereka Semua Bersepakat Untuk Menghancurkan Tatanan Islam Makar Mereka Dimulai Sejak Lama Wujudnya Hingga Jatuhnya Khilafah Turki Usmani Tahun 19 24 Dan Itu Bukan Ujung Tiba-tiba Di saat Itu Tapi Sebelumnya Itu Dari Awal Ingin Menghancurkan Kesultanan Khilafah Sebelumnya Dengan Makar Mereka Tapi Masih punya Masih punya Kekuatan Masih Tamas Sokbiddin Masih Memegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Makar-makar Mereka Kandas Ujungnya Mereka Belajar Dengan Pengalaman Pengalaman Yang mereka Lalui Akhirnya Mereka Melakukan Proyek Tadi Itu Tadlil Penyimpangan Kemudian Terstruktur Masif Dan Apalagi Bahasa Sekarang Struktur Masif Sistematis Apalagi Itu Test Itu betul Dilakukan Secara Melalui Mereka Bertahap Demi Bertahap Sabar Dari Mulai Awal Masa Khilafah Yang Yang Pernas Saya Lihat Itu Dimana Ketika Kesultanan Seljuk Itu saja Sudah Mereka Melakukan Provokasi Provokasi Untuk Melemahkan Kau Muslimin Apalagi Ketika Sultan Abdul Hamid Jelas-jelasan Orang-orang Freman Sonsri Itu Datang Mereka Untuk Melakukan Tibudaya Dari Semua Sektor Mereka Melemahkannya Karena Islam Itu Wujud Di Semua Sektor Kehidupan Terputus 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 manusia bergantung dengan tali yang lainnya jadi Allah SWT menjuruhkan tali-talinya berupa syariat-syariat Allah SWT yang paling awal terputus dari Allah SWT adalah ikatan al-hukum dan benar ini adalah awal tetapi segaligus menjadi puncak keberhasilan kekuatan orang-orang kafir untuk melakukan timudaya kepada kaum muslim ketika khilafah sudah putus maka setelah itu mereka mampu untuk melakukan segala bentuk makarnya kepada kaum muslim karena apa? al-imamul junnah Rasulullah SAW bersabda al-imamul junnah pemimpin itu al-imam dimaksud ini adalah makna syari'i al-khalifah itu adalah al-junnah perisai ketika perisai itu hilang maka sebenarnya kaum muslimin sudah tidak punya lagi pelindung al-imamul junnah al-imamul junnah ketika kaum muslimin sudah punya pelindung maka hakikatnya bukan muslimin saja sebenarnya karena khilafah itu tidak hanya berlaku kepada kaum muslimin saja tetapi dia mengamankan kehidupan dunia pada umumnya karena itu wadifah dari Allah SWT kaum muslimin makanya ada seorang ulama India si An-Nadwi beliau menuliskan satu kitab judulnya Mada Khusur Al-Alam apa kerugian alam semesta di in hitotil muslimin dengan hilangnya kekuasaan kaum muslimin kemudian saya ini menjelaskan seluruhnya dengan detail kehidupan ekonomi hari ini bagaimana asas ekonomi hari ini dibangun bukan asasnya keadilan tetapi asasnya adalah apa asas riba riba itu apa kegoliman kepada pihak yang lah pemerintahan hari ini semua struktur pemerintahan bangsa-bangsa yang dibentuk hari ini semuanya ada yang disebut istilah ada istilah yang dibangun di atas mereka itu nation interest atau kepentingan sebuah bangsa kepentingan bangsa-bangsa Indonesia punya kepentingan Malaysia punya kepentingan semua punya kepentingan ketika kepentingan bangsa itu terganggu dengan kepentingan bangsa yang lain apa yang terjadi? atau kepentingan bangsa itu akan dilakukan meskipun meskipun untuk menunjukkan kepentingan negara itu dia harus mendolimi negara lainnya contohnya hari ini China China punya nation interest atau kepentingan negeri China negeri China itu terancam terancam bahaya pangan karena gak cukup sumber daya alamnya sumber daya alam untuk menuntui kepentingan pangan warganya yang sekarang ini sudah mendekati 2 miliar gak cukup terancam mereka maka mau gak mau gimana caranya? paling gampang titip sama tangguh sebelah iya kan? titip di Indonesia 10 juta di negeri Malaysia 10 juta titip bahasa paling sederhana tapi kan perkembangan negaranya masih tetap bertumbuh maka paling gampang adalah bahasa yang dilakukan pertama itu seperti itu kemudian bahasanya berubah menjadi bahasa ekspan ekspansi dalam rangka apa? untuk mengalihkan sumber dayanya kepada negeri indonya jadi apa yang dilakukan China itu? bahasanya lazim, wajar iya kan? karena apa? manusia itu senantiasa akan memenuhi bahwa nafsunya ketika tidak dikendalikan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ketika dikendalikan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang namanya human inter apa? national interest yang ada adalah human inter manusia kepentingan manusia pada umumnya semuanya dibangun di atas rasa keadilan keadilan bukan eksploita eksploitasi ini salah satu wujud kerugian dunia ketika apa? sistem pemerintahan Islam hilang sehingga bangsa sama bangsa lainnya saling beradu padahal itu adalah Amrul Jahi iya iya kan? Amrul Jahi ini ya Rasulullah menjelaskan tidak ada yang kepentingan bangsa yang ada adalah kepentingan manusia ada kepentingan kaum muslimin padahal ini dalam arti khusus kepentingan kaum muslimin dalam arti luas kepentingan manusia kalau bangsa sekarang sekarang ini dibentuk dalam rangka apa? mereka diadu manusia ini diadu oleh orang-orang yang punya hasrat syaitoninya ini untuk apa? eksploitasi kepada negeri masing-masing kekosan ini digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. dan bahasa yang paling indah sebenarnya saya ingin terima kasih an thawban qala gala Rasulullah s.a.w. usikul umam an tadaa alaykum kamadada alakalatu ala qas'atihah dari sahuban Rasulullah s.a.w. bersabda apa namanya hampir-hampir seluruh bangsa ini bangsa-bangsa lain selain kaum muslimin itu memperbutkan kaum muslimin itu memusuhi kaum muslimin itu seperti seorang yang dalam keadaan lapar menghadapi makanan yang tersedia atas pairing kecil yang siap disaji jadi kaum muslimin itu digambarkan seperti makanan yang siap saji di atas pairing kecil diperbutkan oleh seluruh bangsa-bangsa al-akalatu ala qas'atihah kemudian sahabat bertanya Rasulullah bagaimana apa kondisi kita saat itu sedikit sekali tidak bahkan kalian banyak tetapi kalian khusat seperti bui kalian seperti bui yang terombang ambik seperti mana bui-bui yang terombang lautan wujudnya banyak tetapi begitu saya pantehi hilang karena apa tidak punya keku kuatan sehingga dikumpangkan bikin oleh orang-orang kafir ini seperti ini mereka ini dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan bagaimana kerakusan orang kafir dan kepentingan mereka dan paling jelas Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam surat An-Najm ya surat An-Najm ya demikian itulah puncak daripada pengetahuan mereka daripada ilmu mereka ya ini apa orang kafir itu puncak ilmunya ini adalah urusan dunia gak sampai memurtadkan Antum supaya masuk agama mereka Nasrani supaya enggak intinya enggak itu Antum baca di Talmudnya orang-orang Yahudi kata itu Talmud dalam poin 2 atau poin 3 itu mereka mengatakan kami akan memurtadkan seluruh umat berbangsa umat beragama bukan hasrat kami untuk mereka masuk ke dalam agama kami enggak tetapi dengannya kami bisa mengeksploitasi mereka laksana apa budak-budak jadi kalau orang ini sudah gak punya pegangan din itu pasti bisa digoy digoyang apa saja maunya yang kata Rasulullah zaman itu manusia itu terkena penyakit namanya apa al-wahan tetapi orang yang dimaksud disini bukan al-wahan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini manusia itu terambang-ambang ambing oleh situasi kalau situasi begini dia ikut situasi berubah begini dia ikut gak punya besok orang-orang potongnya potong kozak kozak itu sidinya hantek sidinya hantek tengah itu ada namanya kozak hadisnya semua ikut besok anting-anteng satu ikut ya kan besok model bajunya begini satu hitam satu hitam satu putih ikut harus diambilkan oleh situ situasi yang berjalan sedangkan pada saat itu manusia kata Rasulullah wala imam wala jamaah dalam hadis yang pertama kita sebutkan pertama sedangkan muslim itu tidak punya imam dan tidak punya jamaah pasti mereka terseret terseret dengan apa arus yang terjadi sedangkan arus yang terjadi itu direka yang sesemikian hingga ya oleh mereka musuh-musuh Allah SWT untuk apa tasiruna ilal kufur menjadikan kalian kaum muslimin menjadi kufur bayangkan jadi ketika fitnah yang keempat terjadi fitnah miliken jabriah ini hilangnya syariat Allah SWT dalam kehidupan kaum muslimin itu kaum muslimin terancam kehidupan yang pertama kaum muslimin orang-orang beriman tidak bisa melaksanakan ubudiahnya kepada Allah SWT tidak ada yang bisa sempurna melaksanakan ubudiahnya kepada Allah SWT yang kedua padahal syahadat itu tegak di dua pilar syahadat kepada Allah SWT itu tegaknya di atas dua pilar pilar yang pertama adalah Al-Qawam Bil-Ubudiah yang pertama adalah Al-Ubudiah menegakkan ibadah kepada Allah SWT yang kedua namanya Al-Qawam Bi-Amrillah tegak di atas syariat Allah SWT sehingga Umar bin Khattab itu menjelaskan tadi itu ada ya ada tadi kata Umar bin Khattab itu sesungguhnya tali Islam ini pasti putus satu demi satu pasti suka atau tidak suka pasti akan terjadi ketika manusia saat itu sudah banyak yang tidak muahami makna jahiliya sekarang hantum ditanya mana jahiliya juga mungkin banyak yang gak ngerti dalam istilah Al-Jahiliya itu pilarnya dua Al-Jahlu bihakatil uluhiyah Qawam yang pertama Al-Qiyam al-Jahlu bihakatil uluhiyah manusia tidak faham hakikat uluhiyah peribadadan kepada Allah SWT padahal paling sederhana kalau mau kita jelaskan nanti kajiannya sendiri ya kajiannya sendiri kalau masalah ini gak cukup dua hari hakikat uluhiyah ini hakikat uluhiyah ini tadi itu pilarnya dua Al-Ubudiyah itu Al-Jahlu bihakatil uluhiyah itu pilarnya dua Al-Tabud wal-Hukum peribadatan dan hukum yang pertama tadi Al-Jahlu bihakatil uluhiyah yang kedua maknanya makna jahiliya itu At-Tanasuk bi-khoyri mundabit At-Tanasuk bi-khoyri mundabit bidawabit al-Islamiyah jadi seluruh perilaku manusia ya yang tidak didasarkan atas tatanan atas sistem dalam Islam itu adalah perilaku jahili jadi tadi ayatnya tadi itu ya yu'alladina amanu uthulu fisil mikha'afah orang beriman dalam Islam secara seluruh secara keseluruhan kalau tidak kalian masuk ke dalam sistem jahiliya coba ekonomi hari ini ekonomi keadilan apa kebaliman hari ini terjadi kebaliman percaya hari ini Antum menyimpan duit eh tahun lalu menyimpan duit 10 ribu atau 100 juta oh 10 ribu 100 juta ya tahun depan Antum mau ambil untuk beli barang yang sama tidak mungkin bu wujud wujud gak oh gak wujud karena apa sistem ekonomi yang sekarang dibangun di asas riba duit Antum riba apalagi pakai pinjaman bank tambah riba lagi ya kan mau gak mau masyarakat hari ini hatta yang bebas mau keluar dari riba ya itu pun masih terkena abunya riba itu hadisnya begitu meskipun kita tidak mau menggunakan riba sebagai sistem satu saat nanti kata hadis itu manusia kaum muslimin saat itu terkena abunya riba paling tidak duit itu sendiri uang uang kertas itu sendiri kan riba ini ini sistem ini makar Allah dilakukan oleh mereka sejak mulai Turki di pasar kaum muslimin itu tidak boleh ada riba khalifa paling marah sultan-sultan paling marah kalau ada potensi pelaku riba di sana tetapi mereka orang-orang kafir dari orang yahudi maupun orang nasrani itu masuk pasar secara tersebut melakukan riba pinjaman rentenir di pasar kaum muslimin kalau ketemu di penggal sama khalifa tapi mereka buat puncaknya adalah ketika mulai mereka membuat kekuah kasaan dengan negeri-negeri Eropa setelah perang salib melakukan sistem riba memang sistem riba ini tidak lain adalah untuk memperlemah manusia khususnya adalah kaum muslimin setelah kaum muslimin jatuhnya kenapa? sejarah Sultan Abdul Hamid karena pinjaman yang dilakukan Inggris kepada Sultan Abdul Aziz kakeknya Sultan Abdul Hamid tapi disembunyikan gak tahu Sultan Abdul Hamid tahu-tahu ditagihkan kepada Sultan Hamid sudah sekian bunganya tersandera ketika mereka mulai bangkit diganggu banyak banyak mengurusnya akhirnya jatuhlah Sultan Abdul Hamid ketika mulai bangkit sama bagaimana menjatuhkan sebuah bangkit sehari ini datang rentan tapi wujudnya dengan bahasa tadi bahasa pink jaman terus besok antum gak bisa bayar jualan jawa antum gak bisa bayar jualan madura antum gak bisa bayar ya PN Gula jual oh Pertamina jual kan gampang ya sama seperti itu eksploitasi intinya adalah perbu udah kan penguasaan orang-orang dolem kepada orang-orang lain manusia khuram makam Allah Im Ahmad radiyallahu'an beliau mengatakan wal fitnah dan fitnah itu atau puncak dari fitnah yang terjadi pada umat ini diantaranya adalah berkuasanya orang kafir terhadap orang-orang mu'min itu diantaranya juga wal fitnah itu ketika ketika khalifah sudah tidak bisa berdiri tak mengatur manusia dengan syariat Allah subhanahu yang Muhammad jadi ketika manusia ini sudah hilang dari kekuasaan kaum muslimin dari khalifah hilafah kaum muslimin saat itulah kedoliman terjadi bahkan Hasan al-Basri Imam Tabi'in radiyallahu'an itu mengatakan apa kalau tidak ada khalifah maka manusia ini saling memakan satu dengan yang lain karena apa hakikatnya mereka berdiri di atas hawa nafsu tidak ada yang bisa menghentikan hawa nafsu kecuali dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada jadi terjadi yang terjadi ekonominya mendolimi sistem perintahan hukumnya mendolimi kalau dulu orang didolimi datang ke pengadilan untuk mendapat keadilan kalau sekarang orang mendolimi datang ke pengadilan untuk menjalankan geloh buktinya ya Pak Putih buktinya orang yang tinggal ribuan mulai cucut sampai mulai bahasanya apa di satu tempat nenek moyangnya di situ tiba-tiba digusur karena dianggap tidak punya hak sedangkan orang yang hormat sipit baru datang tiga tahun yang lalu punya serdi iya kan iya kan jadi pengadilan bukan sebagai tempat melakukan mendapatkan keadilan tapi untuk mewujudkan geloh geloh sistem ekonomi sistem hukumnya pendidikan saya kadang-kadang ngeri saya lihat korbannya itu juga anak-anak kita Masya Allah saya pulang sekolah itu bingung sudah berangkatnya capek pulangnya capek itu PR-nya banyak macam-macam mau dimasukkan kayak celengan sehingga anak ini gak bisa fokus itu sistem mendidikan sistem moralitas yang ditanamkan di bangsa ini apa sekarang jadi ini ini bukan terjadi ucuk-ucuk dengan sendirinya enggak bukan kebetul tetapi teori konspirasi dilakukan untuk dalam rangka berlemah kau karena kau muslimin sajalah yang bisa menyelamatkan seluruh kehidupan jadi kalau Antum masih amanat untuk orang kafir untuk menyelamatkan kehidupannya itu bodoh enggak isya enggak ada orang kafir yang menyampingi enggak punya dia akibat itu sehingga apa diharamkan oleh Allah SWT mereka memimpin kaum muslim memimpin manusia karena pasti mereka akan enggak bisa ujung-ujungnya terbatas kepentingan hawa kembalinya ke situ kalau kaum muslimin sudah kena penyakit ini sama penyakitnya semangat orang-orang lemah sehingga mereka mendapatkan kezoliman atau kemungkaran mereka tidak berani lagi untuk mengangkat kedoliman atau melawan kedoliman atau kemungkaran ketika penyakit ini sudah terjadi pada kaum muslimin dan itu terus dipaksakan dengan sistem tadi sistem pendidikannya sistem moralitas di masyarakat dilalaikan seluruh kaum muslim terus jadi pintu utama ketika halifah jatuh saat itu mereka serta serta merta melakukan seluruh makar mereka kepada manusia barangnya khususnya kaum muslimin padahal takdir syarihnya Allah SWT satu ketika imam itu tidak ada maka kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang kedua ketika hukum Islam itu tidak berjalan kepada kaum muslimin ketika hukum Islam itu tidak berjalan kepada kaum muslimin apa yang terjadi padahal berhukum dengan hukum Allah SWT itu adalah sesuatu yang yang wajib ketika tidak meninggalkannya sama kita dengan mengambil hukumul jadi jahiliah bisa menuju kepada keku kufuran kalau itu dilakukan secara sermentak bahkan yang syokhani itu dalam tafsir surat Adnisa ayat 65 falawarabbika maka demi robmu layu minun kalian kalian tidak beriman ini Allah SWT bersumpah dengan zatnya sebagai rob biasanya Allah SWT bersumpah dengan makhluknya wa duha wa nnajmi idha wa wa lail atau dengan makhluk-makhluk yang lain tetapi dalam ayat ini Allah SWT bersumpah dengan zatnya sebagai rob falawarabbika maka demi robmu demi robmu yang maha mengatur yang menciptakan kalian yang memenuhi kebutuhan mahalian kalian tidak beriman hatta yuhakimu sehingga menjadikan muwai muhammad sebagai hakim pemutus keputusan seluruh kehidupan manusia hakimu jadi kalau orang manusia terutamanya orang mu'min punya masalah dia datang kepada keputusan selain syariat Allah la yu'min waris paling gampang kan waris itu tidak ada satu manusia pun disini masih disini kecuali berurusan dengan waris ada orang tuanya meninggal ada kakaknya meninggal ada adiknya meninggal ada pamannya meninggal ada siapa saja mesti ada hartawa waris ketika kalian menggunakan waris hukum waris bukan menggunakan syariat Allah dengan sengaja kalau tidak tahu kan lain dengan sengaja coba surat anisa baca setelah menjelaskan waris penutupnya paling muhkam hukum waris itu hukum yang paling muhkam dengan setelah Allah s.w.t detail Allah s.w.t menjelaskan wanita sekian anak paman sekian anak-anak laki-laki laki-laki dua bagian satu bagian ini yang satunya disebut kalalah semua detail urusan waris tidak ada ayat yang paling muhkam kecuali hukum waris tapi berapa banyak kaum muslim ini tidak anggap kebanyakan manusia memakan hartawa satu urusan padahal banyak urusan ketika rasulullah datang kepadamu dengan bahwa satu kemudian kamu tidak membenarkan rasulullah mencari yang lain kemudian sudah menggunakan rasulullah ya layu'min hatta yuhakimuka fima syajara baynahum summa syarat kedua layajiduna fiamfusim harojan tidak ada gerundel bahasa surah bayan paling enak ini tidak ada perasaan gerundel ketika menjalankan hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala sudah jalankan iyo saya boleh setengah aku tapi kan coba ini aku oleh siji kan lu enak ini jalankan iyo tetapi masih ada perasaan layu'minun bayangkan itu ada syarat kedua syarat ketiga satu ayat ini hatta yuhakimu fiamfusim summa la yajiduna fiamfusim harajan wayusallimu taslima wayusallimu hingga kalian benar-benar tud ridho alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan aturannya mudah-mudahan dengan aturan ini semuanya jadi berkah selamat ridho itu timbul dari perasaan syukur syukur gak mungkin orang besar itu kecuali didahului dengan perasaan syukur syukurnya melihat syariat Allah itu adalah sesuatu yang nih nih mah hayangkan pencuri ya pencuri muslim potong tangan karanisot ya kan dan alhamdulillah orang zina sudah mukson dirajam begitu dilempar pertama alhamdulillah ya bisa tidak bisa begitu kecuali orang-orang mu'min tertosok duri jalan antung ya suraboy besok tapi kalau orang mu'min suraboy alhamdulillah apa Allah menghabus dosa-dosa dengannya hayangkan kalau mu'min suraboy tidak cukup disitu bahkan Allah menutupnya dengan khobar taslimah jadi benar-benar mereka itu menjadi seorang yang tuduh ceritanya ini kan tadi tafsirnya dari Imam so kan menjelaskan syarat-syarat tentang ayat tadi kisahnya asbabun nuzul ayat ini ada sahabat ansor itu punya perkarat perairan dengan kan teras sering tanahnya miring air itu kan bisa turun dari satu ladang ke ladang yang lainnya kebun satu kebun lainnya gitu kan air kan berumahalir karena kebetulan kebunnya di atas ini ponak kannya Rasulullah dari muhajirin kemudian orang ansor di bawahnya tanahnya merasa gak isah air itu harus melalui kebun saya dulu baru kantung misalnya begini ekor-ekoran akhirnya dua orang ini datang kepada Rasul Rasulullah Rasulullah memutuskan kamu hajirin dulu baru kan sahabat ansor ini keluar orang dua ini yang ansornya bilang oh paling itu gara-gara kamu ponak Muhammad dari dengan keputusannya Rasul Rasulullah datang kepada Abu Bakar mengadu ayo kita mengadu kepada Abu Bakar saja ayo datang ke Abu Bakar ya Abu Bakar saya punya masalah begini saya punya masalah saya punya masalah tapi saya sudah mengadukannya kepada Rasul dan Rasul sudah memutuskan begini Rasul sudah memutuskan belum cerita banyak sudah memutuskan kata Abu Bakar gak mau mendahui Rasulullah kan saya sama dengan Rasulullah meskipun belum tahu keputusan Rasul Rasulullah masih belum puas datang ke Umarul Khattab ayo kita datang ke Umarul Khattab Al-Faruq datang ya Umarul Khattab saya punya perkara saya sudah memutuskan Rasulullah Rasulullah memutuskan dan saya juga mengatakan Abu Bakar juga mengatakan keputusan saya sama dengan keputusan Rasulullah terus bagaimana saya ingin mendapatmu oh iya sebentar masuk Umar ke dalam khurvahnya kamarnya bawa pedang saat terpegadal satu syarat lari yang muhajirin lari ke majelisnya Rasulullah ya Rasulullah Umar membunuh orang mu'min Umar membunuh orang mu'min Rasulullah bisa memutuskan tidak 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 bisa luhu wah wahyu turunlah wahyu halawarabbika layu'minun jawabannya Allah langsung yang jawab Allah langsung dia bukan orang mu'min kenapa telah meragukan keputusan Rasulullah Rasulullah itu asbab nuzulnya diantaranya tatanan kau muslimin sekarang lalu kau muslimin sekarang kayak apa yang pertama adalah ubudiyah tidak bisa menegakkan ubudiyah secara sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua Al-Qawambi Amrillah tidak bisa menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ekonomi perdagangan tidak bisa dalam masalah tatanan kehidupan moralitas manusia tidak bisa dalam tatanan kehidupan politik tidak bisa dalam tatanan hukum juga tidak bisa lalu bagaimana kata kita ini reali realitas ini adalah tanta tantangannya adalah bentuk itu adalah fitna bahasa lain tantangan itu adalah fit fitna terjadi pada orang muslim padahal tuntutannya adalah kita harus tegak di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka tuntutannya apa ya kita bersegera untuk kembali ke syariat Allah subhanahu wa ta'ala jadi kehidupan selama seperti ini fitnanya senantiasa akan melingkupi kaum muslimin talbisu dan fitna fitna itu akan menjadi pakaian kehidupan kita sampai apa syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu tegak halifah itu wujud karena dia adalah sebagai imam itu sebagai junna perisai dari kaum muslimin membentengi dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala atau himayatuddin wa himayatudun dun dun jadi menegakkan urusan din dan juga menjaga urusan dun dunianya kaum muslimin seluruh manusia pada umumnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan karanya tuntutan tuntutan yang harus dasarakan dan ini tuntutan kenabian para rasul semua rasul Allah yang banyak itu semuanya datang kepada manusia tuntutnya ini sebenarnya dibuka di dalam surat as-surah ayat 13 bagi jahatan antum antum di rumah nanti buka lagi sara'alakum minad din ma'waswa bihinuhan waladhi waswainabi ibrahim wa musa wa isa nakimu dina wala tatafarukufi sara'alakum minad dini ma'waswa bihinuhan waladhi ilaika wa'waswainabi ibrahim wa musa wa isa nakimu dina wala tatafarukufi jadi Allah telah syariatkan kepada para kalian awuslimin sara'alakum minad din dari urusan din ini ma'waswa bihinuhan apa-apa yang telah diwahyukan kepada nabi nuh nabi musa nabi ibrahim dan kepada muhammad termasuk nabi isa apa perintahnya Allah syariatnya apa dua saja satu kalimat tapi dua dua perintah an aqimu dina wala tatafarukufi tidaklah kalian menegakkan din dan tidak berpecah wala tatafarukufi ini maknanya din Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah harus ditegakkan atau bahasa kita hari ini yang sering didengungkan oleh para 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 aktivis itu adalah tadbikus syari syari'an atau penegakan syari'an atau bahasa yang lain aqimu dina wala tatafarukufi janganlah kalian berpecah perintah ini dua ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beri kalimat berikutnya kabur alal musyrikina khobar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kabur alal musyrikina madadum amat sangat kebencian orang-orang kabir terhadap apa yang hendak kamu lakukan ini berupa apa ikhomatuddin dan walatatatafarukufi tidaklah ikhomatuddin itu bisa dilakukan kecuali dengan persatuan konguslimin dan fungsi yang bisa melaksanakan persatuan itu satu pemimp mimp dengan dengan pembina inilah baru bisa dilaksanakan ikhomatuddin tidak mungkin ikhomatuddin ini bisa terlaksana kecuali dengan pemimp dalam mana simbolnya adalah barifah penting dan orang-orang kafir amat sangat permusuhannya terhadap apa yang kalian ingin lakukan permusuhan ini mereka melakukan segala sejenis makarnya untuk menghalang-halangi proyek ini proyek persatuan pemuslimin proyek pedagakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dinamakan makar-makar musuh Allah dengan segala khutuatnya dengan jalan-jalan tablir tashbih talbis tahwif dan segala macam khutuat syaitan merancang tapi ketahui lah bahwasanya Allah memilih diantara hamba-hambanya untuk melaksanakan amanah ini diantara hamba Allah yang banyak karena khutuat syaitan jadi ada yang tersesat meninggalkan amanah ini ada yang terhipnotis dengan tes jinnya keluar dari proyek ini ada yang kamu memenuhkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala berani nah ini wajah wajah seramnya syaitan datang juga akhirnya mereka mundur kan begitu wajah seram menyenangkan untuk menghambat proyek ikhomadu ikhomadu mereka akan lakukan tetapi ketahui lah Allah memilih diantara hamba-hambanya kalau kalian tidak mau melakukan Allah telah menilih hamba-hambanya ibarat kereta api itu sudah ada jadwalnya sembrani jam sekian agro-agrek pagi jam sekian tinggal antum mau ikut atau tidak mau ikut tetapi kereta api pasti akan berjalan jadi penegakan syariat Allah adalah sesuatu yang yakin dan akan pasti tegak proyeknya sedang berjalan antum ikut atau tidak ikut terserahan tetapi Allah pasti akan mempekerjakan hambanya oleh itu Rasulullah mengatakan suhanisnya di rewati oleh Imam Al-Bukhari la la yazallallahu yakhirisu fihadad din khursan yastamilum fihi yastamilum fihi tu'atih sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa munculkan dalam Islam ini satu generasi yang dipilih Allah diciptakan Allah untuk menjalankan ketatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada akimus sholah perintahnya pasti ada orang yang soh olat kalau apa akimus zakah pasti orang ada orang yang membayarkan zakat sama seruan syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak ada yang sia si gak mungkin satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hamba yang menjalankannya gak mungkin kenapa kenapa karena Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia sia-sia termasuk apalagi syariat Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang sia-sia pasti ada yang menjalankan termasuk pasti ada yang menjalankan Allah memilih diantara hambanya yang akan menjalankan perintah ini tidak semuanya tapi sebagian daripadanya tetapi Allah ketika ada hambanya yang laleng lupa tidak tahu sebelumnya kemudian diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala memahami hari ini tentang kewajiban itu Allah menerima hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali untuk menegakkan Allah subhanahu wa ta'ala demikian bermanfaat bagi anak-anak semua ya jadi ujung dari masa pemerintahan yang kelima ini masa khilafah alamin hadjid nubu'ah adalah sesuatu yang pasti akan wujud kapan wujudnya walahu'alam besok tapi semua ulama' sepakat tidak lebih daripada 100 tahun berikan hadis Rasulullah s.a.w. tidak lebih daripada 100 tahun hadis Rasulullah s.a.w. berhormat berhormat Abu Dawud inna Allah yub'as di hadil umma ala rasi kulla mi'at sanat yujad didul halina semuanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus untuk dalam umat ini seseorang atau taifa ya tadi atau khursan atau sekelompok generasi manusia yang akan senantiasa memperbarui din Allah s.w.t setiap 100 tahun kalau 19 24 24 24 kurang berapa tahun itu kalau hitungan masa kalau hitungan kumaria mundur 3 3 tahun berarti berapa 2000 20 sekarang tahun berapa 2020 musuh Allah subhanahu wa ta'ala ting-teng musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang besar itu dua diantara tiga tapi yang tiga ini selalu gak kedengeran ngomongannya tapi yang dua ini mewakili karena tangan kanan dan tangan kirinya diantaranya ada apa ting-teng nya si lembaga intelijen nya Amerika si itu mengatakan yang membuat satu kajian jurnal kajian kalau ini membuat dalam soal jurnalnya yang disebut atlas muslimin itu mengatakan mata tidak lebih daripada tahun 2024 the race of new kalipat bahasanya begitu munculnya hilafah islam yang baru kajian resmi mereka the race new kalipat of islam munculnya hilafah islam tidak lebih daripada 2024 yang sebelah tangan kirinya yang rusia KGB itu mengatakan tahun 2022 22 20 20 lupa saya Mereka yakin tapi cilakanya kita tidak yakin mereka yakin kemudian mereka karena keyakinannya mereka tidak bisa menghalangi itu dia yakin dan mereka tidak bisa menghalangi itu atau membatalkan itu bahasa mereka yang bisa kita lakukan adalah menghambat mungkin dia kalau kita mau jalan ke Jakarta mungkin di krisik dia buat apa cempatannya diputus gitu sehingga kita terhambat beberapa jam putar nanti sampai Semarang nanti apalagi jalurnya diput macet tamu merah rusak pastinya begitu sehingga kita terhambat untuk sampai ke sana tapi semua pasti akan berlaku sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi tidak ada yang bisa menghambatnya kembalinya kepada kita kita menjadi bagian dari mereka yang mengendalakan din Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak menjadi bagian dari mereka semuanya kembali kepada kita saya kira cukup bagi saya itu hikmah kita mempelajari kemarin masa pemerintahan kaum muslimin jadi kalau khobar kita tidak bisa menangkap hikmahnya khobar itu tidak ada manfaatnya khobarnya apa di situ kita menjadi bagiannya wajib menjadi bagian daripada itu penegaran din Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar menunggu di rumah sambil makan roti dan minum minum teh tidak kan ada itu kaum apa biasanya kalau membahas kajian agida orang-orang apa jabriya iya kan orang-orang jabriya itu nunggu ngeteni almahdiwai ngeteni almahdiwai ini almahdimu itu kan penak udah nggak gitu iya kebetulan kamu sampai nangkono bespen nangk durung sampai kamu nangk fitnah begitu almahdimuncul antum ada orang itu mur mur tak mungkin mungkin karena fitnah jabriya ini tasiru na'ilan kufur menggiring manusia kepada jurang keku kufurannya yang ujungnya adalah dat da'jar fitnah keempat jadi orang yang bisa selamat orang yang ikut kepada penegakan syariah nggak ada lain karena dia apa interestnya sudah terbang terbangun apa namanya muyulnya kecenderungan dirinya sudah terbang terbangun untuk selalu tamasuk dengan din Allah subhanahu berbegantiku kepada din Allah subhanahu wa ta'al oh saya tidak mau kecuali dengan syariat Allah subhanahu wa ta'al saya mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'al karena sama ini ya Allah antum Alhamdulillah hidup kita ini masih di tengah-tengah kaum muslim antum di tengah-tengah orang-orang kufur lainnya waliadulillah maka kita syukur kita ini hidup di tengah-tengah kaum muslim ini syukur meskipun dengan segala bentuknya tapi kita masih syukur karena orangnya di tempat lain nggak ngerti antum lihat dulu sejarahnya Bosnia dulu nggak ngerti sama sekali tentang din Allah subhanahu wa ta'ala karena hidupnya orang Islam yang ngerti sholat apa di Syria itu ditanyai antum sholat ada berapa rokaat pada Syria kayak gitu ya muslimnya waktu awal ditanyai berapa 4 rokaat nggak ngerti karena sistemnya Nusairi Nusairi Syia Nusairi bahasa nggak ngerti nggak sholat kecuali orang sunnah yang lainnya nggak sholat yang kalau kebetulan di tingkungannya orang Nusairi tidak sholat nggak kenal Allah apalagi di posnya sholat nggak ngerti apa nggak ngerti nggak ngerti semua bahkan jangan jauh di sana di Ambon tahun 2000an sebelum tahun itu mereka itu hidupnya kata mereka saya pernah kesana setelah kejadian itu Alhamdulillah ada rame-rame di sini ada fitnah di Ambon kan fitnah dulu kasus orang-orang muslim serang orang-orang kabir itu itu hikmahnya besar bagi orang Ambon kenapa? mereka mengenali Islam kembali karena kehidupan mereka dulu sudah nggak ngerti Islam kecuali yang dirahmati Allah sebagian mayoritas kalau homer itu minum homer tiap hari tiap hari kalau saya belap begini sudah keluar ke depan rumah masing-teras rumah masing-masing main homer laki-perempuan nggak tahu orang mabuk tiap hari jadi mereka kayak binatang mereka sendiri yang mengatakan kepada saya secara langsung makanya bilang ini yang disebut Allah SWT balaan hasanah jihat itu dengan kalimat lain Allah mengatakan balaan hasanah ujian bentuknya ujian yang baik sehingga mereka tarji kembali kepada din mereka insyaAllah itu saja mudah-mudahan berumah berkata akhir kalang bilahi taufiq wal hidayah wa rizal assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih Terima kasih.